Andini dan Hindrawati Hair, dua petinju putri asal Makassar, Sulawesi Selatan, sukses mengukir prestasi gemilang di kejuaraan tinju Pongtiku Cup 2024. Berlangsung di lapangan bakti rantai Pao, mereka merebut mendali emas di kelas 50 kg dan 54 kg. Mengantarkan mereka selangkah lebih dekat menuju Pond Aceh Sumut yang akan dikelar pada bulan September 2024. Partai final yang sengit, Andini menundukan Rani Balu dari Jawa Timur, sementara Hindrawati Hair mengalahkan Yahes Kieli, Vini Vidi Vici yang berasal dari daerah yang sama. Kemenangan ini menjadi bukti ketangguhan dan persiapan matang kedua atlet Pina Andu Fri Masihor, nantan petinju nasional peraih, medali emas seagam 1997. Tentunya persiapan yang matang, di atas yang lewankan kita kesempatan. Kami latihan mulai dan laluan bulan satu, latihan fisik setelah semuanya. Fisi, ketemu fisik, teknik bermain. Mengajarkan, karena saya sudah ketemu dengan lawan saya yang kali ini di propoin pertama. Dan menurut saya juga tidak punya pertanian. Pertanian kedua, saya bisa melewatinya lagi. Sangat senang. Karena bisa mempertahankan. Oh. Dufri Masihor sang pelati terdapat menyembunyikan kebanggaan dan kebahagiaannya atas prestasi anak didiknya. Menurutnya, disiplin dan dilatih keras menjadi kunci utama kesuksesan mereka. Masihor sang pelati terdapat menyembunyikan kebanggaan dan kebahagiaannya. Kejuaran Tinju Pongtiku Cup 2024 menjadi batu loncatan penting bagi Andini, Hidrawati Her, dan para atlet Tinju Makassar lainnya. Gunangan ini membakar semangat mereka untuk terus berlatih dan menggapai mimpi menjadi juara di PON Aceh Sumut. Yudhi Kurniawan mengabarkan dari Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Slewesi Selatan.